Mengawali kunjungan kerja di Bangkok, Thailand, Presiden Jokowi Dodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru. Setelahnya Presiden Jokowi menghadiri pertemuan para pemimpin ekonomi APEC. Serangkaian agenda kerja menanti Presiden Jokowi Dodo di Bangkok, Thailand dalam rangka menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, APEC. Mengawali kegiatannya, Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Arden. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi membahas tiga isu utama yaitu penguatan kerjasama ekonomi yang perlu mendorong akses pasar bagi perdagangan kedua negara, khususnya pertanian, mineral, besi dan baja, serta plastik. Sementara kerjasama transisi energi, Jokowi pun mengundang pebisnis Selandia Baru untuk berinvestasi di tanah air, mengembangkan energi panas bumi. Dan terakhir di bidang penguatan kerjasama kawasan pasifik. Indonesia pada tahun depan mendorong engagement negara pasifik dengan ASEAN. Selain dengan Selandia Baru, Presiden Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Chief Eksekutif Hong Kong yang membahas isu perdagangan dan perlindungan WNI. Jokowi juga akan bertemu Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, dan audensi dengan Raja Thailand. Sementara itu, saat menghadiri pertemuan para pemimpin ekonomi APEC, Jokowi mendorong perkuatan kerjasama kongkrit untuk menghadapi berbagai krisis hingga ancaman resesi. Tim Liputan, JPMTV